Selamat malam teman-teman Ardira untuk kali ini kita akan mencoba untuk mem-backup data yang ada pada aplikasi Ardira aplikasi robot digital yang nantinya kita akan untuk simpan sebagai data atau pick up data utama sehingga ketika kita nanti error untuk aplikasinya itu nanti kita bisa pick up bisa kembalikan seperti semula untuk pick up nya kita menggunakan Heidi SQL ya yang berfungsi untuk mengekspor mysql yang ada di Ardira kemudian kita simpan SQL nya jadi karena ini sudah berbeda tahun dan agak baiknya SQL yang ada di tahun 2019 2020 itu di eksport SQL nya supaya aman datanya kemudian di-upload di Google Drive atau yang lainnya boleh Oke sekarang kita coba untuk membuka Ardira nya Hai kemudian kita ya raport digital ini belum saya export ke desktop dulu kemudian kita start seperti biasa kita untuk mengakses nah cukup mudah untuk mengekspor jadi disini pastikan modul apaco dan mysql nya ini sudah nyala semua sudah on sudah siap jalankan dan untuk website atau aplikasinya sudah status pada login ya sehingga untuk mengekspor SQL nya itu nanti kita lebih gampang kalau kita sudah selesai sudah on semua port dan PID nya ini sudah ada sudah siap kemudian kita minimize saja tidak apa-apa atau kita klik Ayo klik aja Hai 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 ini he 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 di-sql kita klik Hai ha kemudian kalau kit sudah kita isi hostname IP nya disini kemudian username nya itu nsm passwordnya yang ada pada Ardira itu jadi sebagai operator ya kalau sudah kita open Hai nah kalau sudah disini adalah semua data-data yang ada pada eskip pada Ardira Hai ini semua sudah tersimpan Hai jadi inilah kunci dari Hai apa itu Hai database yang ada pada hadirah Hai walaupun aplikasinya error tapi kita masih punya apa itu mysql nya ini kita bisa export lagi Hai data yang kemarin hilang itu nanti akan kembali lagi seperti semula selama kita mempunyai mysql nya ini oke sekarang kita coba Hai kalau sudah kita coba kita pilih Hai tool export database sql Hai ini saya ulangi lagi pilih tool kemudian export database mysql Hai kita pilih database yang mana yang akan kita simpan nah ini ada beberapa Hai apa itu mysql yang ada pada PHP admin Hai kemudian kita pilih saja pada madrasah rapor rapor ya kita semuanya di centang kalau ini ya ini ada absen rekap ini semua sudah lengkap isi-isinya kemudian kita pilih madrasah rapor kemudian kita pilih pada tabel drop read nah Hai kemudian kita Hai klik penyimpanannya nanti kita simpan dimana boleh Hai hasilai itu nah ini sudah Hai namanya apa atau kita kasih saja file baru disini ya t-te-te-nya TBR tidak eh Ah kamu dan kita simpan saja hai 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 Ayo kita kasih nama dbra mana kemudian kita export ini proses penyimpanannya kalau sudah selesai bergerak berarti sudah selesai kita cek apakah sudah ada di e nah inilah file kunci dari artida sehingga ketika aplikasi error itu nanti file Excel atau SQL ini nanti kita export lagi Hai untuk mengisikan data yang lama yang kosong kita install lagi ulang nol kemudian kita export lagi itulah yang penting kemudian kalau sudah kita close nah ini kita lihat bersama-sama nah ini sudah ada nama isinya ini datanya disuma tersimpan di mesial ini subtema ini pun juga sudah ada keluarga ini komplit di kalau kita sudah punya mysql dari artida dari semester tahun kemarin ketika kita meng-install itu pasti akan kembali normal jika aplikasinya error kita install lagi kemudian kita export lagi tidak belum mengisi ulang oke begitu tadi cara meng-spot mysql yang ada pada artida kemudian untuk mematikan sebenarnya kita stop stop kemudian quit oke terima kasih dari saya jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi yang ada oke yang terbaru ini nanti saya akan coba cara menge-spot mysql nya itu kepada ada yang artida yang akan diinstal baru Hai keingin terima kasih akhir-akhir kalian salam miopin ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati